maka kalau ada orang yang tadi sebilang kaya, gak berkurban, itu orang namanya kufur nikmat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bahkan Allah sampai bersumpah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 dan dia enggak pulang enggak balik lagi dan dia enggak mengharap apa-apa selain ridha Allah SWT intinya mengisi seluruh hidupnya untuk jihad enggak pulang-pulang enggak mengharap-ngharap pulang dan hanya mengharapkan ridha Allah SWT jadi hadis ini menguatkan tentang firman Allah tadi demi waktu subuh dan demi 10 malam yang pertama di bulan-bulan julhijjah hari-hari pertama di bulan julhijjah nah apa yang mesti kita lakukan di awal-awal hari bulan julhijjah sampai 10 nah ini perlu kita apa namanya berdalam ya mas muliakan amalan yang mesti kita kerjakan adalah puasa di puasa di puasa awal julhijjah itu memang yang paling apa namanya sunnah mu'akad sunnah mu'akad itu sunnah yang hampir mendekati wajib itu di hari arafah arafah di hari arafah tanggal berapa itu tanggal 9 dan hari tarwiyah tanggal 8 tapi para ulama itu justru nabi dan sahabat-sahabatnya mereka puasa itu tidak hanya 8-9 tapi mereka itu puasa di tanggal 1 julhijjah gitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai tanggal 9 gitu kenapa? tadi ya tidak ada amalan yang paling Allah cintai ya melebihi di 10 hari pertama bulan julhijjah ya puasanya ya infaknya ya sedekahnya ya sholat-sholat sunnahnya seluruh amal-amal baik yang dikerjakan di 10 hari ya di awal 10 hari julhijjah itu adalah amalan-amalan istimewa yang Allah sangat suka yang Allah sangat senang jika dilakukan di bulan itu ya bahkan andai kata kita tidak bisa mengisi 10 hari itu dengan amal-amal sholat tadi dengan puasa mungkin agak berat minimal kita puasa 2 hari itu hari tarwiyah hari aropah kalau 2 hari pun masih berat minimal hari aropah dipilihannya itu 3 kalau kuat puasa 9 hari 1 sampai 9 enggak kuat puasa 2 hari enggak kuat juga 2 hari minimal 1 hari itu hari aropah kenapa karena kata nabi saat nabi itu ditanya oleh abi kotada su'ila rasulullah su'ila rasulullah ditanya rasulullah ansawmi yawmi aropah tentang keutamaan puasa aropah khala yukafiru sanatal madiyah wal bakiyah puasa aropah itu menggugurkan menghapus dosa 2 tahun yaitu dosa sebelumnya setahun sebelumnya dan dosa sesudahnya jadi 1 hari puasa aropah menggugurkan dosa berapa tahun 2 tahun setahun sebelumnya setahun sudahnya ini kan luar biasa aja mas kalian ya jangan sampai ini ya jangan sampai aropah gak puasa sayang ya karena kita kan sadar diri ya kita tuh banyak dosa gak bu bu banyak gak pak banyak karena dosa kita banyak ya Allah kasih ini sarana Allah kasih ini kesempatan untuk ngapus tuh dosa yaitu dengan puasa hari aropah ini amalan yang mesti dilakukan di 10 ya hari ya pertama bulan jul hijab puasa memperbanyak puasa dan ini dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya ya kemudian dia masih muliakan kalau kita dikasih kelapangan rezeki oleh Allah ya kalau kita dikasih kelapangan rezeki oleh Allah maka ibadah yang paling Allah cintai itu ya ibadah kurban ibadah apa? kurban maka kalau ada umat Islam yang dikasih kelapangan rezeki oleh Allah dia mampu untuk beli seekor kambing untuk kurban tapi dia gak lakukan padahal dia sanggup dia mampu ya tabungannya ada uangnya ada tapi gak beli kambing kurban dia malah ngarep-ngarep daging kurban malah ngantri kupon padahal dia sanggup untuk kurban jadi panitia kurban ngarep-ngarep daging kurban ya padahal dia sanggup secara materi kata Nabi apa? barang siapa yang diberikan keluasan rezeki kelapangan rezeki tapi dia gak mau berkurban kata Nabi maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami jangan dekat-dekat dengan majlis kami ini ancaman Nabi Nabi gak suka gak seneng kepada umatnya padahal dia kaya tapi gak mau berkurban Alhamdulillah nih saya sangat bersyukur dan berbangga di Al-Mutakin ini jamaahnya kompak untuk berkurban tuh saya lihat sapi aja udah berapa tuh berapa? 15 sapi Masya Allah 15 sapi aja kali 7 orang udah berapa tuh? berapa? hah? 105 orang dah lah yang ngaji ada gak 105? yang ngaji enggak harus 5 tapi Alhamdulillah 105 orang sapi belum nanti kambing ini menunjukkan kesadaran untuk berkurban tuh sudah mulai tumbuh di jamaah Al-Mutakin Amin saya doakan semoga yang berkurban Allah terima korbannya dan Allah balas Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik dan pahala yang dilipatkan Amin Ya Rabbal Alami ya tapi ingat ya Iblis itu kan gak seneng kalau kita beramal soleh ya Iblis itu gak suka kalau kita melakukan satu amalan sunnah Nabi ya maka jangan sampai hati ini belok hati ini apa namanya berubah saat kita nanti ya menyerahkan hewan kurban gitu maka jaga hati kita nih dari sekarang ya maka kalau ada diantara jamaah kita yang gak kurban disini kita berhusnuzon mungkin dia kurban di kampungnya gitu ya bukan ah pelit banget orang kontrakan 20 gak kurban malah ngarep-ngarep pun jangan gitu ah mungkin dia kurban di mana di kampung halamannya beli sapi seekor gitu ya gitu ya Pak ya gitu ya misal gitu kita kan gak tahu ya betul iya mungkin dia takut ria dia takut ria dia gak kurban disini dia kurban dikirim mungkin lewat dompet tuh apa supaya sampai kelas sok negeri ya gak kita gak tahu tuh makanya jangan sampai kita tadi jangan sampai kita seujun kalau orang itu gak kurban bukan berarti dia pelit bisa jadi dia kurban tapi mungkin di kampungnya atau di tempat yang lain begitu insya insyaallah ada gitu ada ada apa ya ada ada yang kurban di pantai asuhan ya kan kurban di pesantren ada ya begitu kenapa mungkin dia pikir disini udah banyak sapi mau belas udah banyak lah gitu lah saya kurban di tempat yang belum ada kurban lah gitu karena itu serang di kampung kampung itu kayak tempat saya nih di jonggol jonggol atau jonggol itu di kampung isi saya masuk jonggol masuk kampung itu Cibodas disitu masih perkampungan banget karena masih ada yang lantainya tanah gitu ya ya tanya ambibi saya di kemarin disini di masjid ini kurban berapa sapi bulu-bulu sapi di kambing seekor doang ha seekor doang iya satu masjid kambing seekor doang terus gimana bagiinnya seekor doang ya kebagian segini-segini cerius segini dimana pagi-pagi gitu ya Allah makanya saya tuh ya kalau idul kurban kan banyak tuh dikirim dari almut haqqim saya dikirim 100 kantong bu alhamdulillah dari almut hajirin saya dikirim satu kambing tuh masih habis di habis di kelet masih utuh dia biasa ngirim tuh satu kambing udah di kelet isinya dibuang dikirim dan ulum ngirim juga 50 kantong nah itu saya panggil tuh yang di kampung saya saya telepon mau kurban gak mau kesini nih banyak nih ambil ya datong ya tolong nih ya bagi-bagiin sana tetangga itu pak yang udah di kantong-kantong ini tuh sama mereka tuh dipecah-pecah lagi supaya banyak kan kantongnya tuh ada sekilo-sekilo ya ya dipecah-pecah lagi tuh sengah-sengah-sengah biar kebagian semua kayak gitu ya seneng betul mereka tuh pas kita main disana mereka tuh seneng betul terima kasihnya luar biasa gitu ya jadi daging kurban dari almut haqin tuh bukan hanya dimakan santri saya tapi sampai ke Bogor ke Jonggol luar biasa ya di Sacibodas ya Masya Allah tuh ya disitu ada pesantren ada pesantren namanya pesantren bakia tuh seada saya tanya kalau di pesantren ada kurban gak ya ada kadang kambing lima itu pesantren sapi gak ada ini kurban sapi itu jarang di kampung kalau kambing ada satu tiga lima gitu ya nah ya mas mulia kan jadi saya ucapkan sekali lagi ya bersyukur bagi yang dikasih ke lapangan rezeki oleh Allah dan bisa berkorban tahun ini bagi yang belum bisa berkorban niat niatin tahun depan saya harus berkorban menjadak wajadak siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa jelas sekali harga kambing kurban ini tuh saya tanya mahalan harga kambing kurban apa mahalan rokok yang diisap tiap hari mahalan rokok atau kata ibu mahalan rokok bener gak bener gak bener kalau tukang grab ojek gitu orang yang ojek kan suka ngerokok kalau jaman mutakin gak ngerokok alhamdulillah disini udah gak ngerokok semua alhamdulillah udah pada taubat semua udah pada hijrah udah taubat dari al-hisab kalau orang ngerokok rokok itu kan sekarang harganya naik ya saya kalau beli belanja tuh di Indomaret suka ngeliat harga rokok ada yang 30 ribu 40 ribu ada yang 20 ribu ya kan terolah rokok yang paling murah 20 ribu misalkan sehari berarti dia sebulan itu 600 ribu anggaran rokoknya kalau kalau setahun 12 bulan itu 7,2 juta gede gak tuh kalau beli kambing gede gak tuh gede gak kambing itu ya kambing etawa yang 60 kilo kali ya yang gede banget tuh gitu jadi kalau ada itu orang yang tiap hari dia yang cuman ngegrep ojek dia ngerokok sebungkus semuanya kalau dia mau sungguh-sungguh mengurban rokoknya di stop di berhentiin dan uang rokok-rokoknya ditabungin buat beli kurban dia bisa kurban tiap tahun bisa tiap tahun dia kurban makanya kalau nanti diari kiamat itu dihisap umur-umur dia belum pernah kurban bayangin coba seumur hidup belum pernah kurban hanya ngarep-ngarep lagi kurban gitu loh padahal dia dihisap anti hisap bagaimana makanya Allah tegur di Quran itu Allah dahulukan dulu disitu sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak kata Allah diingetin kita sama Allah hei hei hamba Allah kamu tuh udah dikasih begitu banyak nikmat sama Allah nikmat makan nikmat minum nikmat tidur nikmat punya istri nikmat punya anak nikmat punya pekerjaan punya bisnis punya apa lagi punya aset yang banyak ya punya tabungan punya investasi punya banyak nikmat yang Allah berikan itu yang kalau dihitung itu gak bakal bisa menghitungnya wahim taudun nikmat kalau kamu ingin hitung-hitung nikmat Allah itu bakal mampu ngitung maka kata Allah semuanya kami itu sudah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak maka fasollini robbika wanha maka bersyukur kepada Allah dengan cara apa sujud kepadanya dirikanlah sholat karena Tuhanmu sholat itu sebagai wujud syukur kepada Allah kita taruh ini kepala kita di tanah sujud sama Allah itu sebagai bentuk syukur kepadanya begitu wanhar dan berkurban jadi sholat jadi sholat dikaitkan dengan kurban sholat itu vertikal kurban itu horizontal jadi ketika orang berkurban dia sedang bersyukur kenapa Allah sudah berikan begitu banyak nikmat kepada Allah kepadanya maka sebetulnya beruk syukur dia belikan hewan kurban dan disedekahkan sebagian besarnya untuk orang lain maka kalau ada orang yang tadi sibilang kaya gak berkurban itu orang namanya kufur nikmat atau orang itu berarti sudah gak bersyukur kepada kepada Allah gitu ya masya Allah mudah-mudahan ya jamaah al-mutakin termasuk orang-orang yang ahli syukur amin ya rohba alamin kemudian jamaah semuliakan kurban itu selain sebagai wujud syukur adalah sebagai pembuktian cinta bukti cinta itu kita harus mau berkurban gitu bohong besar kalau orang itu ngaku cinta sama Allah tapi dia gak mau berkurban gitu ya bohong besar kenapa karena Nabi sebelum kita kurban ini kan ibadah tertua udah ada sejak jaman Nabi Adam betul ya gak kurban udah ada sejak Nabi Adam karena Nabi Adam menyuruh Qabil dan Habil untuk berkurban ya cuma Qabil ketika itu ngasih kurban yang buruk yang jelek kambing yang kurus Qabil ngasih kurban yang gemuk gemacem artinya Allah hanya menerima kurbannya Qabil dan Allah gak terima kurbannya Qabil gitu ya jadi kurban itu adalah ibadah tertua udah ada sejak jaman Nabi Adam ya Nabi Ibrahim ya juga berkurban ya sepanjang setiap idul adhan dia berkurban ya kurbannya bukan satu ekor ya dikatakan secara itu Ibrahim itu kalau kurban 10 ekor untan 30 ekor kambing gitu sehingga karena kurbannya banyak masyarakat ketika itu muji-muji Nabi Ibrahim wah Ibrahim kamu nih senang banget berkurban apa gak sayang sama harta kamu gitu gak takut habis apa gitu Nabi Ibrahim jangankan harta anak pun kalau disuruh kurban saya kurbanin begitu jangan harta gitu kan anak pun kalau disuruh sembeli suruh kurban aku kurban maka Allah ya Allah perintahkan dia untuk menyembeli anaknya ya ya kan Allah perintahkan itu pun gak langsung lewat mimpi betul iya 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 benar mimpi walamma balabam sa'ya khalaya bunaya inni arapil manami asbahuka panzur mazatar gitu kan maka ketika Ismail itu udah mulai berajak besar kira-kira umur 7 10 10 tahun ya kan maka Nabi Ibrahim itu bermimpi mimpinya itu diperintahkan untuk disembeli Allah Allah perintahkan untuk sembelih maka dipanggillah Ismail ya apa kata Nabi Ibrahim ya bunaya inni arapil manam wahai anakku saya semuanya aku ini mimpi dalam mimpi itu aku disuruh menyembelih mu panzur mazatar kata bahasa kita kira-kira gimana pendapat kamu Nabi pendapat kamu gimana Bapak disuruh Allah nyembeli kamu gimana pendapat mu dialog ini kan dialog apa kata anaknya ya abadi if al ma tu ma wahai ayahku lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu ya abadi ib al ma tu maru satajiduni insyaallah minas samirin mudah-mudahan kau mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar orang-orang yang sabar menerima takdirnya gitu di Quran itu ada dua nabi yang ngomong insyaallah ada dua nabi yaitu nabi ismail dan nabi musa alaih salam kalau insyaallah nya ismail benar-benar dikerjain iya kan kata insyaallah iya insyaallah kalau memang itu perintah Allah kerjakan insyaallah aku termasuk orang yang sabar maka ismail mau disembeli gitu nabi musa ketika ketemu nabi hidir pengen belajar ya kan nabi musa itu kan ditanya sama kaumnya siapa orang yang paling pinter zaman sekarang ini yang paling alih apulah gak ada yang lain kata nabi musa ditegur sama Allah eh musa jangan sombong ada orang yang lebih alim dari kamu siapa hidir temuinlah dia belajar kalau dicari itu hidirkan ketemu pas ketemu ya pengen belajar kata nabi hidir apa kamu gak bakal sabar ikutin saya gitu apa jauh musa insyaallah saya sabar gitu kan insyaallah saya sabar baik kalau kamu mau berjalan saya jangan komen jangan tanya apapun yang aku kerjakan jangan komen insyaallah saya gak akan komen gak akan tanya ya kan tapi apa terjadi ketika nabi hidir bunuh anak kecil dia marah gak tuh kamu nih apa-apa anak kecil dosa dibunuh ini dosa besar adik katanya sabar katanya sabar tuh kan gak sabar iya dah iya saya janji insyaallah insyaallah saya gak akan komen lagi ya kan betul ya gak iya tapi begitu nabi hidir lakuin sesuatu perbuatan lagi bocorin perahu dia komen lagi gak komen gak kamu nih bau orang main dibocorin aja terang-tenggelem celaka gitu kan tuh kan gak sabar katanya sabar insyaallah kan insyaallah insyaallah nya musa sama ismail beda gak beda gak beda itu insyaallah nya nabi tuh apalagi insyaallah nya kita bener gak bener gak nabi nya insyaallah nya bisa bisa begitu apalagi kita insyaallah ya insyaallah ya tanya buar kotak nih tanya sama istri kita berapa hari bang ya paling tiga hari gitu bener nih insyaallah tiga hari pulang gitu insyaallah tiga hari pulang eh lima hari lima hari itu pulang katanya tiga hari ini berlima hari gitu kan begitu ya ini jelas menjelangannya jadi nabi ibrahim dan ismail ini adalah ya sosok dua orang nabi yang bisa jadikan figur uswah teladan buat kita makanya di quran itu kata-kata uswatun hasanah diulang dua kali pertama itu al-ahjab laqad kanalakum pi rasulillahi uswatun hasanah itu untuk rasulullah untuk nabi muhammad diulang itu di surat 60 ayat keempat qatkanat lakum uswatun hasanah pi ibrahim walladhina ma'ahu jadi uswatun hasanah itu yang pertama di al-ahjab itu buat rasulullah di surat yang ke-60 ya album tahana ayat yang ke-4 itu untuk nabi ibrahim qatkanat lakum uswatun hasanah pi ibrahim walladhina ma'ahu ya sungguh ada uswah ya contoh peladan yang baik dalam nabi dalam diri nabi ibrahim walladhina ma'ahu dan orang yang bersamanya siapa yang bersamanya ada Siti Hajar ada Siti Sarah ada Ismail ada Ishaq disitu nah apa yang bisa kita tiru apa yang bisa kita jadikan sebagai uswat ya tentang bukti cinta bukti cinta kepada Allah nabi ibrahim untuk membuktikan cintanya kepada Allah dia rela mengorbankan apapun yang dia punya termasuk anaknya tuh bapak bu andai kata nih waktu nabi ibrahim itu nyembelih Ismail eh tersebelih beneran nih bu ya kepotong keleheran Ismail maka tepidul adha itu siap-siap bapak bapak nyembeli anaknya kalau anaknya sembilan dipilih yang paling bader yang paling durhaka mau ini yang durhaka nih mal narkoba udah korban aja dah gitu kan kalau anak sematawayang gimana kira-kira ya gitu kan lah iya jadi hikmahnya kenapa itu diganti dengan gibas kambing gibas gitu ya itulah hikmahnya iya nabi ibrahim itu hanya membuktikan ya Allah demi cintaku kepadamu aku berkorban apapun yang kumiliki termasuk anak kesayanganku padahal nabi ibrahim itu punya anak setelah usia lanjut ya itu pun dilahlahnya setelah siti hajar mengizinkan dia untuk poligami ya bu sebelumnya kan gak punya anak si pertama kan siapa siti sarah ya siti hajar itu si kedua ya kan nabi ibrahim itu punya anak usia 80 tahun udah kakek-kakek ya itu pun setelah dia nikah dengan siti hajar ya lahirlah ismail nah ismail lahir siti siti sarah itu kan cemburu ya kan supaya kecemburu Allah suruh misah siti sarah ditempatkan di palestin siti hajar ditempatkan di mekkah coba itu ngilirnya repot gak pak jauh gak pak jauh kebayang gak tuh nabi ibrahim ngilir dua anak dua isri itu bulat balik mekkah palestin itu pake unta itu sebulan pak pencerana sebulan pencerana ya masya Allah itu tapi karena Allah memang menjadikan ibrahim sebagai uswah buat kita contoh buat kita ya tentang pembuktian cinta nah hari ini Allah buktikan banyak umat islam meniru perbuatan nabi ibrahim maka ketika umat islam itu berkorban nabi ibrahim mendapat pahalanya kendeh mencontohkan kepada ya kita tentang pembuktian cinta dengan berkorban gitu ya ya mas mulia kan jadi iman itu kan diantara tuntutannya adalah mahabbah cinta karena orang beriman itu di Quran waladzina amanu asadduhuban lila gitu dan orang beriman itu teramat cintanya teramat besar cintanya sama Allah gitu artinya orang beriman itu cintanya sama Allah itu luar biasa number one ini yang bener ya yang bener imannya pokoknya Allah itu number one waladzina amanu asadduhub berillah orang beriman itu teramat sangat cintanya kepada Allah nah karena cintanya sangat tinggi sangat besar kepada Allah maka sejatinya orang beriman itu dia harus rela mengorbankan apa yang dia punya demi mendapatkan cintanya Allah kenapa karena ketika Allah sudah cinta sama hambanya surganya pasti didapatkan ketika Allah ada cinta sama kita udah Allah pasti akan membebaskan kita dari siksanya karena gak mungkin Allah itu menyiksa kekasihnya gak mungkin Allah itu menyiksa orang yang dicintainya gak mungkin gitu nah maka buktikan cinta sama Allah itu dengan berkurban gitu akuban itu filosofinya semuanya disamping untuk fakhar bersama Allah untuk menghilangkan potensi dan sifat-sifat hewan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita karena tiap orang itu punya potensi sifat-sifat hewani sifat-sifat buruk sifat-sifat binatang maka orang yang menyembelih hewan kurban itu itu diantara tujuannya hikmahnya agar Allah hilangkan tuh sifat-sifat kebinatangannya gitu nanti yang ada sifatnya apa sifat-sifat baik sifat termawan sifat pemurah sifat pemaaf sifat penyayang sifat peduli itu yang akan tumbuh kalau gak mau berkorban yang ada egois menang sendiri rakus serakah itu kan sifat hewan itu serakah itu sifat hewan lihat munyet 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 itu kalau dikasih pisang satu kasih lagi ambil lagi betul gak ini bermakan nih nanti diketek diketekin kayak gitu serakah rakus pemenang sendiri egois nah manusia kalau gak mau berkorban nanti kayak gitu serakah rakus ini diulisannya penting itu sendiri gak peduli sama orang lain gitu makanya pak di dunia ini di teliti pak orang yang paling tinggi sifat sosialnya itu orang Indonesia pak udah teliti pak dari seluruh dunia Islam ada orang Arab orang Malaysia Indonesia Amerika dari seluruh orang Islam di dunia di teliti yang paling dermawan itu adalah Islam Indonesia makanya sekarang pak di Turki itu bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang wajib dipelajari karena mereka yakin kebang kita Islam itu dimulai dari Indonesia bukan di Arab Arab ini sekarang justru lagi brengsek brengseknya lagi parah parahnya Arab itu sekarang tuh ya dulu gak ada namanya diskotik aram diskotik ada dulu gak ada yang namanya itu apa namanya itu bioskop sekarang ada ya kan dulu gak ada namanya apa tuh yang suka pamer-pamer gitu kontes kecantikan ya kan sekarang ada pak harus seperti itu kontes kecantikan udah ada dulu patung gak ada sekarang MBS 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 tuh MBS tuh Muhammad bin Salman nih ya ininya itu putra makotanya dari Salman sekarang patungnya MBS tuh udah ada dimikin ya perjudian ada diskotik ada lagi parah-parahnya bahkan saat ini yang paling banyak sumbangannya untuk palestin itu justru dari Indonesia pak dunia Arab timur tengah itu justru mereka hanya nonton biarkan rakyat di Gaza itu dibantai bayangin pak tapi Indonesia pak bikin rumah sakit sanggup digajah bikin masjid sanggup bikin sumur luar biasa luar biasa Indonesia ini diharapkan betul oleh dunia Islam untuk sebagai pelopor nanti kebangkitan umat Islam gitu kemarin di Qatar itu ada pertemuan akbar seluruh tokoh-tokoh dunia Islam diundang di Qatar termasuk dari Indonesia itu banyak yang hadir banyak yang diundang teman saya juga hadir ke sana baik sudah masuk waktu saya sudah sampai disini ya mudah-mudahan bermanfaat kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar kita bisa mengisi sisa umur kita utamanya 10 hari yang pertama jul hijjah dapat kita isi sebaik-baiknya untuk menambah bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala amin kita tetap doa subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu allah yuranta astagat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat subhanahu wa ta'ala